Biar sajalah dia selingkuh sampe mati Aku udah masa bodoh Mau dia selingkuh Mau dia kawin lagi kek Aku gak mau tau sekarang Nah, udah-udah cantik semuanya Ada yang punya pikiran seperti ini gak? Setelah diselingkuhin suami Jika ada Awas ya Ini sangat berbahaya sekali Karena itu tandanya Anda sudah mengalami depresi Kok bisa? Simak video sampe selesai ya Hai, sahabat ora semuanya Ketemu lagi dengan saya Ratu Aura Di segmen BRTB Di video kali ini Saya ingin bahas Tanda kalau istri itu Mengalami depresi setelah diselingkuhin suaminya Tandanya apa nih? Ya, tandanya ya itu masa bodoh Kok bisa? Bukannya kalau istri setelah diselingkuhin Lantas bisa masa bodoh itu lebih baik ya Oke, sabar dulu ya Nanti saya coba jelaskan Nah, untuk menjelaskan ini Tentu bunda harus tahu ya Apa sih depresi itu? Ya, depresi Depresi adalah gangguan mental yang diawali dengan rasa sedih yang hebat Kemudian menghilangkan rasa kepedulian atau masa bodoh atas apa yang dialaminya Nah, tanda orang depresi yang paling umum adalah marah Dari pengertian depresi ini Sebetulnya sudah jelas ya Kalau masa bodoh itu adalah bentuk dari depresi Jadi kalau bunda bilang Ah, dia mau selingkuh kek Mau kawin lagi kek Atau mau ngapain kek Masa bodoh amat buat gue Emang gue pikirin? Itu artinya Bunda sudah depresi Dengan tindakan perselingkuhan suami bunda Perasaan depresi ini Akan terus ada dalam jiwa bunda Menyiksa jiwa bunda Dan merusak panceran aura positif dalam diri bunda Sehingga bunda sulit untuk merasakan kebahagiaan Mudah marah Dan bahkan tidak menarik bagi orang lain Nah, apakah bunda mau seperti itu? Saya yakin Tidak Setiap wanita Atau istri Pasti ingin bahagia Dan tidak ada seorang wanita pun Yang ingin hidupnya itu menderita Dan dipenuhi dengan masalah Untuk itu Segera hilangkan Depresi Anda Agar hidup Anda terasa lebih lega Dan bahagia Nah, untuk menghilangkan rasa depresi ini Bisa saya bantu dengan melakukan Buka aura pembersihan jiwa Saya akan bantu bunda Untuk menetralkan semua perasaan depresi Yang menyiksa diri bunda Sehingga bunda bisa lebih lega Bahagia Dan semua rasa kecewa Marah Benci Bahkan dendam terhadap perbuatan suami Itu menghilang dalam diri bunda Untuk mengikuti buka aura pembersihan jiwa ini Silahkan Anda menghubungi Mbak Salma Di nomor berikut ini Baik Sekian dulu ya Video saya kali ini Semoga bisa menambah pengetahuan Anda Dan menambah wawasan Anda Terima kasih sudah menonton Dan sampai jumpa Di video saya selanjutnya Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton